Aku mempromosikannya dari hati, bukannya cuma sekedar aku seset-seset, udah, gitu. Gimana ya, bener atau enggak ya? Dibilang nggak bener, udah ketahuan juga ya di video YouTube, gitu. Jadi, ya emang bener sih, cuma aku kan juga nggak terima endorse sebenernya, gitu. Itu memang harga yang sudah ada, gitu, dari brand-brand yang selama ini udah kerja sama-sama aku. Dan juga endorse-nya bukan endorse yang asal foto doang, gitu. Emang kita udah kerja sama, ada kontraknya, gitu. Jadi, bukan endorse yang biasa. Kayak gimana sih endorse 100 juta itu, bro? Ya, yang pasti brand-nya biasanya pasti sudah besar kalau yang approach, yang memang brand-nya udah terpercaya. Dan aku kan emang nggak langsung terima ya. Jadi, aku cek dulu produknya, terus apakah produknya bisa aku pakai. Karena kalau produknya nggak bisa aku pakai, aku kesannya kayak bohong sama publik, kan. Kalau misalnya nge-endorse-in atau nge-promoin produk itu. Jadi, aku bener-bener pilih-pilih banget. Makanya mungkin keluarlah harga itu. Karena memang aku orangnya pilih-pilih dan produknya nggak sembarangan. Dan beneran aku promoin karena itu barang aku pakai, gitu. Tapi beban nggak sih, bro? Akhirnya kayak masyarakat tahu harganya segitu, segala macem. Jadi ketakutan, aduh, gimana ya gitu sama pihak-pihak yang endorse, gitu. Ya, nggak sih. Karena emang pihak-pihak yang udah kerja sama aku juga udah tahu berapa harga aku kan. Pasti kalau mereka udah pernah kerja sama juga pasti tahu. Jadi ya, nggak takut juga sih. Dan aku juga nggak pernah yang sembarangan. Alhamdulillah selama ini kalau orang percayain barangnya untuk aku promosiin. Misalnya aku menjadi brand ambassador mereka. Atau aku memang mempromosikan produknya sekali dua kali. Alhamdulillah puas. Karena memang aku mempromosikannya dari hati. Bukan cuma sekedar aku seset. Udah, gitu. Memang aku bener-bener ikut dalam gimana nih bikin konten yang bagus. Gimana nih fotonya yang bagus. Terus produknya beneran aku pakai di keseharian aku. Jadi orang juga lihat, oh iya beneran perlu dipakai loh. Nggak cuma ngasal promosiin doang. Jadi ya, nggak aku nembak harga mahal tapi mereka nggak dapet apa-apa. Tapi perlukan dengan pemerintah yang akan mencanakan pajak nih untuk para endorse gitu gimana? Ya, kalau emang pemerintah udah ada kebijakan kayak gitu ya, ya kita sebagai rakyat harus patungkan ya. Dan Alhamdulillah aku juga orangnya yang patung banget gitu. Apa-apa lapor, apa-apa lapor. Terus kalau misalnya ternyata endorse ada pajaknya ya, yaudah mau nggak mau kita juga bayar pajak di situ. Naikin harga nggak? Naikin harga nggak sih? Atau orang yang mau mengendorse ke Prili, ya lu urusin pajaknya deh gue udah pokoknya terima bersih. Kalau aku naikin harga itu bukan karena aku harus bayar pajak ya. Kalau aku naikin harga itu karena apa yang aku bisa kasih ke mereka gitu. Bukannya karena aku nggak mau bayar pajak. Misalnya mereka maunya video, foto, ini, itu. Ya harganya berapa gitu. Jadi bukan karena aku nggak mau bayar pajak gue naikin deh. Tapi kalau harganya memang naik ya berarti yang aku kasih lebih gitu. Kalau pajak dan segala macem itu udah kewajiban aku. Aku nggak akan lempar itu ke klien. Tapi ada nggak sih kayak produk-produk yang Prili nggak terima gitu? Banyak. Contohnya nanti? Apa ya? Ya produk yang kayaknya nggak cocok aja gitu sama aku. Banyak sih. Kayak aku nggak ngerasa kayaknya aku bisa pakai produk itu di keseharian aku. Jadinya kalau aku promosiin nanti aku keliatannya kayak bohong gitu kan. Atau nggak cocok sama image aku gitu. Atau permintaannya terlalu banyak gitu. Itu ada juga yang kayak gitu-gitu. Oke. Jadi itu peseleknya gitu ya? Oh iya dong. Karena menurut aku kalau kita udah terima suatu barang untuk kita promosiin, Image barang tersebut akan nempel juga di kita. Dan image kita akan nempel juga di barang itu. Jadi harus nyari produk yang emang image-nya sama kayak kita gitu. Terima kasih.